Intro Seru banget kalo ada Mama Iramaya Sofa disini Tapi sekarang sudah ada Mas Ajin Otonegoro Hai Mas Jadi tadi saya sempet mulai dengan fashion remaja Nah anakku ini belum remaja sih Tapi usianya sudah 10 tahun Sekarang itu rajata kalo mau pergi-pergi Sudah pilih baju sendiri Canggih rasanya Kalo cowok sih memang umur 10 tahun belum aneh-aneh sih ya pakaiannya dia Tapi dia udah tau tuh aku pengen jeans yang ini Sepatu yang ini pengen ini Nah sebelum aku tanya ke Mas Ajin Aku pengen nanyi dulu ke Mama Ira Pernah ada masalah gak? Anak-anak kan sudah besar ya Tapi sempet ada masalah gak dengan fashion Karena kan namanya anak muda kadang-kadang Mas Ajin mau milih ini It's freedom dong Terus serah gue Padahal ibunya suka Itu kayaknya Kok itu begitu? Kok ini gak cocok? Itu PR banget deh PR banget Kita ini kan orang dulu Cee orang dulu Kita Sorry Sorry ya Kan gak dulu ya Mas Ajin ya Kalo Mama Ira mulai di 76 Aku kan Udah lahir sih 2 tahun sebelumnya Kalo dulu Ingat gak Mas Ajin Kalo kita kan dulu Kalo nyanyi Pasti punya ciri khas Ira Paya Sofa tampil dengan pita Iya kan? Iya Seumur itu terus Gak pernah pake telana panjang loh sayang Iya kan? Gak pernah pake telana panjang loh buta Jadi Ada hobinya telana panjang ya Ada hobinya telana panjang Sama naik pohon ceri Terus udah gitu Kalo sekarang Ada pohon ceri Ada pohon ceri Depan rumah Maaf Tante Cerinya saya ambilin terus Terus udah gitu Kalo pake tuh selalu yang Modelnya konvensional Oke Tapi kalo anak sekarang Kalista, Devara, Kaila, Rafa Udah gak bisa Rafa deh sama 11 tahun Tau gak Pak Saji? Jadi Rafa itu cowok Tapi dia milih Jadi oh ini kalo pake Baju yang gini Sama kaya raja ta Mau dia pake jeans Atau Kaila Dia mulai pake rok segini Misalnya gitu Sementara ibunya Ayah Budi, Kakek Budi Dan Ayah Budi Gak mungkin dong Irabah Soma jalan pake tentap Nanti dikirain gue lepet jalan-jalan Tapi anak-anak Gak sempet bikin pusing Dengan pilihan pakean Maksudnya terlalu pendek Terlalu robek Terlalu ini Terlalu gitu Kalo itu sih kayaknya Aku tetep kasih mereka kebebasan Selama Selama Aku anggap itu pantes Iya bener Tapi kan kita mesti ngomongnya Pake bahasa anak sekarang ya Nah tapi kan gini Mas Aji Sekarang Mas Aji kan Di industri fashion Di bidang fashion nih Kita kan sekarang Aku tuh Aku ngeliatnya sekarang Banyak anak-anak muda Pakaiannya sedikit jadi tua Lebih tua Itu setuju Nah itu harus gimana sih Mas Sebenernya gini Kalo aku sih Karena aku juga sendiri punya anak ya Jadi aku cara mendandani anakku Aku ajak dia belanja Dia pilih Tapi aku sesuaikan dengan usianya Gaya celananya Gaya kaosnya Karena kan Kadang-kadang juga mereka mau tampil Yang agak funky gitu ya Yang agak junkies gitu Jadi untuk saya sih Fine-fine aja gitu ya Tapi selama Masih sebatas umurnya Yang saya sayangkan Kadang-kadang Kalo saya melihat Ibu-ibu mau bawa anaknya Anaknya itu didandankan Bagaikan Cinderella Atau bagaikan Yang lebih tua Hei Cinderella itu dulu begini Sekarang begini Maksudnya Sama pakai roh Pengen diperlihatkan Lebih Atau menonjol Atau apa Jadi sebenernya sih Kalo saya bilang Kita memilihkan baju pada anak itu Kita harus ikut serta Selama dia masih belum Masih underage Untuk saya Saya bilang Benar Jadi kalo Campur tangan mama Campur tangan itu masih harus perlu Karena gini Saya juga Kalo anak perempuan Dan-dan ya Pake rok mini Kadang-kadang terus pake jeans ketat Terus pake tank top It's okay Gak apa-apa gitu loh Tapi dimana dulu Dimana dulu benar Kalo kita ke mall Tapi kalo ke pesta kawin ya Tank top oke Tapi yang agak-agak kutur Gitu loh Oh kutur Gitu loh Ya betul Ya betul Aku ngobisnya Jadi yang agak Busana pesta Tapi anak-anak juga Saya ngeliat Ntar kadang-kadang Wah dipakein aksesoris banyak Gitu keliatan lebih keliatan tua Sebenernya itu Mungkin bukan anaknya yang ingin Tapi keinginan ibunya Gitu loh Atau mungkin anaknya pengen Tapi ibunya gak bisa ngelarang Karena mungkin Kalo dulu kita kan Ya itu dia Televisi kan cuma satu Aksesor yang kita dapatkan Kalo sekarang kan Mereka banyak pengaruh Dari luar juga kali ya mas Jadi mereka juga Anak-anak Sekarang kan TV udah banyak Terus mereka liat Gayanya si A, si B, si ini Jadi mereka juga mengikuti Tapi sebenernya boleh Mereka mengikuti Tapi kita harus tetap Sebagai orang tua Kita mengawasi Kita mengawasi Oke Setuju Jangan sampe mereka gak trendy juga Betul Dan cara juga kadang-kadang Kalo saya melihat ya Kadang-kadang ibunya Atau melihat pengen anaknya Keliatan lebih cantik lagi Di make up-in gitu Kadang-kadang make up-nya juga Terlalu tua Atau di rambutnya Dibikin seperti orang tua Sebenernya ya Dibikin natural Lebih cantik Cuma dipakai lipstick Lip gloss Kalau mau pakai lipstick Oke lah Tapi lipstick yang warna Natural Yang muda Kan gak mungkin Anak saya jalan pakai gini Iya benar-benar Iya Dan potongan rambut juga Berpengaruh Berpengaruh Kadang-kadang suka di keriting-keriting Anak-anak gitu Masa di wave-wave Seperti kelihatan Gimana gitu Sebenernya kan Apa adanya dia Cuma kita lebih rapikan Kita pantaskan Dengan seusianya Cara pemilihan sepatu juga gitu Kita kalau di mall Lihat Wah sepatu kan banyak banget Siur aku pusing Tapi kalau ada anak kelas 5SJ Terus pakai high heels Apa kabar dunia Nah kadang-kadang ada Iya benar Kanya-kanya itu sepatu Anja bling atau apa Gimana tuh Kalau itu sih Saya pikir Itu juga harus diarahin Jadi kalau kita ke mall Anak kita kan bisa pakai Flat shoes Pakai sneakers Jadi gak Kenapa gak pakai sepatu Itu saya Itu aku pakai tepek Tapi mungkin yang bisa disampaikan Ke anak-anak muda ini Adalah bahwa kalian itu Nanti ada saatnya Di mana kalian menjadi Dewasa juga Ada waktu untuk pakai itu Jadi jangan sampai pada saatnya Tiba Mereka tuh sudah Udah males Akhirnya mereka jadi tomboy Akhirnya mereka jadi Akhirnya padahal jadi Dari kecil udah pakai hak terus Dari kecil udah dipakai Stoking gitu kan Ya gak tau Kalau pakai high heels Terus menerus juga Jalannya seperti Mama Ira Mama Ira kalau pakai high heels Jalan mundur Hadirin Mundur Keperatan badan Bener gak nih Mas Ada efeknya kalau anak dari kecil Dari muda pakai heels Sampai nanti Sebenarnya iya Sebenarnya iya Pengaruh pada bentuk kaki ya Oke Karena gini Kalau perempuan sebenarnya pakai high heels Itu kan ada caranya Cara berjalan gitu ya Iya Even itu sebagai model Atau itu sebagai wanita biasa Iya Kan gitu Kita punya Ada sekolahan yang namanya Sekolah kepribadian Bagaimana Wanita tomboy menjadi wanita yang Seutunya Untuk mengajarkan Membawa diri ya Untuk mengajar bagiannya Penampilan yang baik dan bagaimana Berjalan yang baik Oke Kalau Mau tetap kaki kita dalam Berbentuk yang indah Kalau kita memakai sepatu high heels Kita harus setiap mau tidur Kita naikkan Tegak lurus ke tembok Selama 5 menit Oh dinaikin gitu Supaya aliran darahnya Kembali Oh ya ibuku selalu bilang gitu Benar Dan itu akan membentuk kaki lebih indah Oh Bisa lebih panjang gak Mas Turunan Bo ya Oh itu turunan Oh ya udahlah Jadi itu lah Jadi itu pengaruh sekali Pengaruh sekali Tapi Saya lihat banyak sekali Anak-anak kecil sekarang Yang pakai high heels Terjalannya gitu Sudah Sudah jangkut Sudah lihai banget Ya itu ngeliat Ngeliat idola-idolanya kali Nah ini ada beberapa idola Anak-anak muda ya Dengan gaya fashion mereka Yang kayaknya ini juga banyak Diikutin sama anak-anak muda sekarang Kayak apa ya Aku coba berusaha Mengikuti beberapa dari mereka Tapi ya Sama Raja Tengah boleh keluar rumah Coba Mas Aji Sebagai seorang fashion designer Sebagai seorang pengamat mode juga ya Bisa dilihat mungkin Bisa kasih komentar Tentang gaedan dan mereka Dakota Fanning Ini dari child actress juga Sekarang sudah diwasa Menurut Mas Mas Aji gimana Kalau saya bilang sih Bajunya oke Sebenarnya kalau saya sih Sebenarnya kalau baju itu Sama sepatunya Kurang matching ya Kurang matching ya Dan topi ini Menambah kayak glam ya Menambah glam ya Jadi itu juga Mempraktiskan untuk dia Kalau dia lagi males ngisir Atau rambutnya acak-acakan Atau belum cuci Atau apa Jadi dia pakein topi aja Jadi gak usah harus selalu ngeblow kan Ya mas Kadang-kadang kan pengen keluar Biar keren ngeblow Gak usah pake topi aja Gak usah pake topi Gak usah ngeblow ya Sebenarnya itu ada banyak cara Kalau misalnya kita Belum keramas Kita tarik aja Kita bikin ponytail Yang penting itu kan Confidence Ya Sih Dicoba mas Yes Oh my god Sebentar sebentar Ini kucir berang-berang Iya 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 Tapi di ponytail itu Jadi slick Jadi slick Benar Oke kayak gitu ya Maksudnya beginikan ya Iya benar Betul Tapi kantongnya tetep ada nih Nah kalau ini Aku tuh suka gemas Cara berpakaiannya gini Hei tunggu dulu Aku takut dibully di twitter Bukannya aku benci sama dia ya Untuk fans-fansnya Justin Bieber Mama juga gak ngerti Mama juga gak ngerti Aku kalau komentar apa-apa Suka di itu Aku gak 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 Tapi kadang-kadang dia suka keliatan Ya banyak sebenarnya Gak cuman Gak cuman Dia yang keliatan seperti Anak-anak muda kita juga banyak Itu karena Waktu Raja Tau umur 2 tahun Sering keliatan 2 tahun Gimana tuh mas Kalau kayak gitu gimana mas Ya itu karena Lagi trend kan Lagi trend Jadi kalau Seperti ini Memang gayanya dia Seperti ini gitu ya Itu kan kayaknya Gaya-gaya rocker gitu kan Tapi kalau yang pakai Kalau yang pakai Apa namanya Yang pink Pink atau merah Itu celana warna pink Aku gak ngerti itu Itu seperti celana Tapi dia modelnya agak Agak roh It's like harem pants Harem pink Ya istilah Yo mama Yo mama Tapi sebenarnya gak apa-apa Itu kan Kalau untuk mungkin Kalau untuk orang-orang yang Di hari-hari ya Mereka jarang yang pakai seperti itu Ini oke lah ya Ini gaya masih oke Oke rajata gak apa-apa Tapi rajata kalau misalnya Dipelorotin sampai ke itu Ibu belum siap Aku gak tahu orang juga siap Atau gak ngeliat bokongmu Nah ini Miley Cyrus Biasanya dia pakaiannya Lebih ajaib Tapi ini Tapi disini saya oke Oke banget Dia dengan tatan rambutnya Dengan gayanya Dengan make upnya Saya agree banget gitu loh Nah kalau yang ini Yang ini yang pakai baju hitam Oke juga ya Yang mana Yang ini yang pakai baju hitam Ya itu oke banget lah Wanita-wanita Gaya masa kini Remaja-remaja Gaya masa kini Jadi gaya masa Yang ingin tampil Lebih fashion Lebih trendy Cuman kalau keliatannya Mama setuju gak Jadi kalau mereka harus dandan Memang glam banget Tapi di saat mereka sehari-hari Dibikin segembel mungkin Malah aku ngeliatnya gitu Bener gak sih Gembel glam Gembel glam Karena mereka pengen santai kan Gembel glam Gembel glam ya mas ya Jadi modelnya kayak bolong-bolong Tapi tetap Nah kayak gini Iya kan sekarang kan lagi musim Bener Keren Kayak mama dong Pakai jeans ya kan Sneaker segala macam Baca tetap plus matanya Hari menu yang ada gambarnya Belum Nah kalau ini Ini Selena Gomez Ini juga sering Mereka orang sering Keliru sama aku nih Ini Selena ya Kalau untuk hari-harinya Yang untuk hari-harinya Saya sih setuju aja Jam suit ya Jam suit Dan pakai leather jacket Pakai big bag gitu ya Saya sih setuju aja Karena saya pikir banyak remaja-remaja sekarang Gayanya juga seperti itu Ya Untuk baju malam juga oke Cuman ya mungkin Kalau saya kayak seperti dia Kan dia pasti punya uang Kalau saya pikir Sepatunya lebih senada Lebih bagus Atau sepatunya gold mungkin ya Sekarang dulu Sepertinya aku melihat sepatunya sama Di baju itu sama Baju itu sepatu Oh iya bener Bener-bener Ih pengamat mode sejati banget Pengamat mode sejati Kesel karena gak bisa pakai high heels Iya karena dia mau ke acara itu Dia malas banget Dan dia juga pakai Pake baju yang merah ini Dia menyesuaikan dengan Dengan gayanya dia Emang gayanya dia seperti itu Dan usianya dia Mas Aji kalau aku Aku nih usianya Aku belum 40 ya Aku masih di bawah 40 Tahun bulan depan sih 40-nya Tapi kan hitungannya masih di bawah 40 ya Sesungguhnya yang cocok untuk aku Seperti apa Ini sudah oke atau gimana Aku udah nahan perut nih mas Sebenernya kalau saya Boleh bicara sih Sarah Rocknya agak musuhnya Lebih pendek Hah lebih pendek Tapi takut varisiasnya kelihatan Bukan-bukan Itu aku yang varisiasnya kelihatan Maksudnya gak Musuhnya sedengkul Oh gitu Sedengkul aja gitu ya Gak boleh sepanjang ini gitu ya Keliatannya juga Sarah Lebih kelihatan lebih tinggi kan Oh itu bikin kelihatan lebih tinggi Kalau misalnya aku pakai Baju yang kayak kemarin Waktu Februari kan Kemarin baru fashion show kan Pakai apa Dengan menampilkan Baju-baju gaun-gaun Tahun 20-an ya Itu aku cocok gak sih Cocok aja Itu kan kalau gini Kalau Sarah datang ke saya Misalnya ke designer Saya membuat baju kan Sesuai dengan karakternya Sarah Dengan karakternya Sarah Terus kita buat Gaya-gaya tahun 20-an Dan kita sesuaikan Bagaimana supaya Bahwa Sarah pakai Baju itu Tidak kelihatan Pendek Atau tidak Dan kelihatan lebih tinggi Kan baju 20 itu kan Banyak detailsnya Sama Macem-macem Ada feelnya Ada feel kan Kalau orang bertambah bilang Umpiak-umpiak Umpiak satu Umpiak dua Umpiak Ini buat Mama Ira Ini untuk Mas Aji Thank you so much Suka banget Seren banget loh Foto dulu Foto dulu Asik Eh aku mau bilang Masuk nih Temanku dari Universitas Indonesia Terima kasih Terima kasih Anak mama juga di UI Terima kasih Di UI juga Pero juga pengen masuk ke situ Iya Anak mama di hukum Fakultas hukum maksudnya Di hukum Oh enggak di hukum di UI kan Oke Selamat malam semuanya Kita ketemu lagi besok Besok Jumat malam Mas Aji Thank you so much Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you